Oke, sampai ketemu lagi adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang cahaya Dimana kita tahu cahaya itu memiliki beberapa sifat Jadi sifat-sifatnya itu hampir mirip dengan bunyi Makanya jangan sampai keliru nanti dengan sifat-sifat bunyi Jadi yang pertama, kalau kita lihat di soal ini Ini soal ini muncul di UN tahun kemarin ya, tahun 2019 Yang pertama, sifat cahaya itu adalah Memerlukan medium dalam perambatannya Jadi betul apa? Salah Yang memerlukan medium dalam perambatan itu bukan cahaya Tapi dia itu adalah sumber bunyi Bunyi ya, sorry Bunyi, jadi pilihan nomor satu itu salah Jadi kalau dilihat optionnya Yang ada nomor satunya pasti salah ya Jadi dibuang dulu nih Jawaban A, B, C Jadi karena ada nomor satunya Jadi karena yang satu itu sifat dari bunyi Sekarang kita pilih untuk yang kedua Dapat mengalami pembiasan Jadi seperti kita tahu bahwa Cahaya itu bisa mengalami pembiasan Kemudian pemantulan Gitu ya Kemudian juga polarisasi Kemudian Difraksi juga bisa Gitu kan Nah, kalau gelombang longitudinal Gelombang longitudinal itu salah Dia itu milik bunyi ya Jadi ada nomor tiga nya ini juga salah Jadi jawaban yang paling tepat adalah Dua, empat, dan lima Gitu ya Jadi itu Jadi kalian pahami baik-baik Bahwa sifat-sifat gelombang cahaya ya Jadi jawabannya adalah yang E Oke Kemudian nanti kita lanjutkan ke Interferensi cahaya Jadi sifat-sifat yang dialami oleh cahaya Nanti kita bahas satu persatu Kali ini kita bahas dulu tentang Interferensi cahaya Apa itu interferensi cahaya ya Interferensi cahaya itu adalah Perpaduan ya Perpaduan antara dua cahaya Dia yang melewati dua celah sempit Ini ada celah sempitnya Dua di sini Gitu ya Jadi ini sumber-sumber cahayanya ya Jadi ke segala arah Tapi dia ketika melewati ini Celah ya Ini celahnya Oke Kemudian dia akan Berpadu Berpaduan yang pertama Muncul di sini Dari atas Celah yang atas Dengan celah yang bawah Itu muncul di sini Di sini namanya terang pusat Terang pusat Oke Kemudian Celah yang di sini juga nanti muncul Di berbagai tempat Di atas lagi Di sampingnya terang pusat Itu adalah terang pertama Namanya Nanti bisa ke atas lagi Itu namanya terang kedua Nanti ke terang ketiga Dan seterusnya Di antara terang Dan terang pertama Dan terang pusat Ini ada yang namanya gelap Gelap Ini gelap pertama Oke Besaran-besaran Yang harus kita pahami Itu yang pertama Ada yang namanya D Di sini D Ini jangan kita lihat dulu Angkanya ya Ini contoh soal Tadi diambil Jadi Jarak dua celah ini Namanya D Kemudian Jarak celah dengan ini Layar Ini namanya layar Jarak antara Celah dengan layar Itu kita simulkan L Ini tadi contoh soal juga Kita hapus Oke Jadi L Kemudian Jarak antara terang dan gelap ini Terang pertama Dengan gelap berapa Gitu kan Itu kita simulkan P Di situ Oke Besaran-besaran Yang harus kita gunakan Nanti di sini Interference itu akan bisa menjadi Maksimum Atau juga Minimum Saat maksimum Ya Saat maksimum Itu ketika Bunyi soalnya Itu ada Terang-terang Maupun Gelap Gelap Itu harus menggunakan Interferensi maksimum Dimana Interferensi maksimum itu Persamaannya adalah D Kali P Tadi ya Dibagi L Sama dengan M M Kali Lambda Lambda Gitu ya Dimana D itu adalah Lebar Jarak dua celah P adalah jarak terang gelap Tadi L adalah jarak layar Dengan celah M Lambda itu panjang gelombang M nya sekarang M nya itu adalah Bisa berupa Order Kalau dalam soal Gitu ya Atau M nya itu bisa berupa Delta M Ya Delta M itu misalnya Jika bunyi soalnya itu Terang pusat Gitu ya Terang pusat Dengan Terang ke Empat Gitu ya Berapa Delta M nya Delta M nya itu adalah Empat dikurangi Nol Sama dengan Empat Gitu Kalau misalnya lagi Nanti Terang Satu Dengan Terang Ketiga Berarti Delta M nya itu adalah Tiga Dikurangi Satu Sama dengan Dua Gitu ya Itu jika Maksimum Ya Jadi maksimum Ini persamaannya Jangan lupa Oke Nanti bisa juga menjadi Minimum Jadi dia itu minimum Ketiga Bunyi soalnya itu nanti Terang gelap Atau gelap Terang Persamaannya hampir mirip Tapi beda Hati-hati ya C kali P Dibagi L Sama dengan M Min Setengah Kali Lambda Jadi ya Jadi Sama M nya Jadi M nya itu sama Hanya bedanya Kalau disini kan terang gelap Dan gelap Terang Jadi misalnya Antara Terang Ke Satu Dengan Gelap Ke Empat Maka Delta M nya Adalah Empat Dikurangi Satu Sama dengan Tiga Tetapi nanti ada Perkecualian Ketika Gelap Kurang dari Terang Delta M nya Nanti ditambah Satu Maksudnya begini Misalnya antara Terang ke Empat Dengan Gelap Ke Tiga Itu nanti Delta M nya Adalah Empat Dikurangi Tiga Yang besar Kurangi Yang kecil Tapi karena gelap Kurang dari Terang Dikurangi Satu Maka ini nanti Harus ditambah Dengan Satu Ini harus ditambah Dengan Satu Jadi bukan Satu Tapi Dua Nanti tinggal Dimasukkan Ke rumus Terus Kadang Persamaannya Bisa berubah Menjadi D kali Sin Theta Sama dengan M kali Lambda Yang ini juga Bisa berubah Menjadi D kali Sin Theta Sama dengan M Men Setengah Lambda Apa itu Theta Theta itu adalah Sudut disini Sudut antara Pertemuan ini Dengan garis Normal Tengah ini Ini namanya Theta Jadi ini Theta Disitu Oke Nah Kalau kisi difraksi Apa ini kisi difraksi Kisi difraksi itu sama Cuma celahnya lebih banyak lagi Rumus yang digunakan Sama persis Sama persis Tapi kalau Untuk yang kisi difraksi Untuk yang kisi Difraksi Itu D nya bukan Jarak antara dua celah Tapi D nya itu adalah Seper N Nanti D nya diganti Dengan seper N Dimana N itu adalah Tetapan kisi Tetapan kisi Tetapan kisi Atau Banyak Banyak Celah Atau Cahaya Tiap cm Tiap cm Jadi banyak telah Tiap cm Oke Kita lihat dulu Soalnya Untuk yang Celah ganda Nanti ya Oh Sebelum ke celah ganda Ini ada Difraksi ya Jadi difraksi itu sama Difraksi itu Sama seperti Interferensi Cuma dia itu lenturan Cahaya gitu ya Bedanya celahnya Hanya satu Celahnya hanya satu Bukan dua Dimana D nya disini Adalah lebar Celahnya Untuk rumus maksimum Dan minimumnya Itu berbalik Dengan interferensi Jadi kalau disini Maksimum Sama Maksimum itu terjadi Saat terang Terang Atau gelap Gelap Dipunyai soalnya ya Nah dimana Kalau maksimum itu Pakai rumusnya Minimum dari Interferensi D kali P Dibagi L Sama dengan M Min Setengah Lambda Jadi ya Jadi kebalikan dari tadi Kalau yang minimum Itu terjadi Saat Terang Gelap Atau gelap Terang Ini soalnya Rumus yang digunakan Juga kebalikan dari Interferensi Ini kita pakai rumus Yang maksimumnya Interferensi M Kali Lambda Ya Untuk yang pakai Sin nya juga sama Ini D Kali Sin Theta Sama dengan M Min Setengah Lambda Disini juga sama D Kali Sin Theta Sama dengan M Kali Lambda Peraturannya Sama seperti Tadi semua Jadi untuk soal Interferensi Kisi difraksi Maupun Difraksi Itu Mirip Jadi hati-hati Jangan sampai Salah Nanti Kalian tentukan dulu Dia itu soal Interferensi Difraksi Atau Kisi difraksi Jadi contohnya Ini Misalnya Jadi Ada Sebuah Celah ganda Disinari Dengan Cahaya Jadi celah ganda Kita tentukan dulu Dia celah ganda Itu Berarti Dia adalah Interferensi Ya Dia nanti Menggunakan Interferensi Dimana Panjang gelombangnya Adalah 640 Nanometer Ya Jadi ini Adalah Lambda Sebuah layar Diletakkan 1,5 meter Dari celah Ini berarti Jarak layar Itu adalah L Jika jarak Kedua celah Jarak kedua celah Itu adalah D Maka jarak Dua pita terang Yang berdekatan Jarak dua pita terang Yang berdekatan Itu adalah P Jarak dua pita terang Yang berdekatan Itu saat Dilta N Sama dengan Satu Jadi gitu Nah untuk soal Interferensi Difraksi Dan kisi difraksi Itu kita bisa Percepat Jadi kita lihat ABC nya Pilihan option nya Lihat angkanya Kalau angkanya Beda semua Seperti ini Nanti kalian Tidak perlu Mengkonversi Satuan-satuannya Meskipun Beda-beda Ada meter Ada milimeter Ada nanometer Cukup kita pakai Angka yang Tanpa 0 saja Atau angka pentingnya Saja Kemudian kita Masukkan dulu Rumusnya Rumusnya harus benar dulu Karena dia tadi Interferensi Dan maksimum Karena jarak Pita terang Berdekatan kan Terang-terang Berarti pakai Rumus maksimum Oke Sebenarnya dari sini Kita masukkan langsung Kalau P itu adalah M kali lambda Kali L Dibagi D M nya Kita lihat M nya adalah Satu tadi ya Delta M nya Satu Kemudian Lambdanya adalah 640 Kita ambil 64 saja Angka pentingnya saja Kemudian Layarnya adalah 15 Kita masukkan Meskipun disitu 1,5 Kita ambil 15 saja Kemudian Jarak Kedua celahnya adalah 24 Kemudian kita lihat 24 Disederhanakan Sehingga jawabannya 40 Kita lihat Angka 4 Yang angkanya 4 Pasti betul Tanpa dikonfer Tanpa dikonversi Oke Kemudian Soal yang kedua Nah ini agak beda Ini agak beda Ini keluar di UN 2019 Jadi pada sebuah eksperimen Interferensi Celah ganda Jelas sekali Interferensi Celah ganda Digunakan cahaya hijau Dengan panjang gelombangnya Adalah 5000 Armstrong Dan Cahaya Violet Yang panjang gelombangnya Adalah 4000 Armstrong Saat menggunakan Cahaya hijau Dengan jarak Antar celahnya Adalah D Pola interferensi Terbentuk pada layar Yang berjarak L Dari celah ganda Saat digunakan Cahaya violet Layar diatur Agar jarak Pita terang pertama Dan pita terang pusat Itu adalah Sama Gitu ya Katakanya disitu Dengan ketika Disinari Cahaya hijau Maka Agar hal tersebut Tercapai Maka jarak layarnya Adalah Berapa Gitu ya Jadi yang diketahui Tadi adalah Lambda 1 Itu adalah 5000 Armstrong Gitu Kemudian Lambda 2 Nya Adalah 4000 Armstrong Kemudian D Satunya Adalah Kita misalkan D Kemudian L Satunya Kita misalkan L Kemudian Saat digunakan Cahaya violet Layar diatur Layar diatur agar jarak Pita terang pertama Dan terang pusat Sama dengan Berapa Coba jarak layarnya Nanti L2 nya Berapa Gitu ya Oke Karena disini yang dirubah Hanya Lambda nya Gitu ya Jadi kita tentukan dulu Rumusnya D Kali P Per L Sama dengan M Kali Lambda Lambda Gitu ya Jadi karena D Dan L D Dan kemudian M nya M nya tetap ya Tidak dirubah-rubah Maka nanti kita Sederhanakan Saja P nya juga Tidak dirubah-rubah Terang pertama Dengan terang pusat Semua Maka Kita ambil Saja Sebenarnya Begini L Dan Lambda Itu adalah Berbanding Ter Balik Gitu ya Antara L Dan Lambda Gitu ya Sehingga Nanti kita Masukkan Saja Perbandingannya L1 Dibanding L2 Sama dengan Lambda 2 Per Lambda 1 Karena Berbanding Ter Balik L1 nya Adalah L L2 nya Mau kita Hitung Lambda 2 nya Tadi Adalah 4000 Lambda Satunya Adalah 5000 Maka Kalau kita Sederhanakan Begini Maka L2 nya Adalah 5 Per 4 L Gitu ya Oke Jawabannya adalah Yang C Oke Itu dulu Hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Pertemuan berikutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan selalu bahagia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih